Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lestari Halo sahabat ragunan apa kabar semuanya di rumah semoga dalam keadaan yang sehat dan lancar ya Kak iya betul sekali betul tetap jangan sampai bolong loh jangan-jangan-jangan di tengah pandemi juga kita harus tetap menak menaati protokol kesehatan ya kaya tentu saja ada apa aja Kak di ragunan tidak ada 4M sahabat ragunan menjaga jarak menjaga jarak memakai masker memakai masker mencuci tangan atau menggunakan sanitizer betul sekali dan menjauhi kerumunan jauhi kerumunan karena ragunan ini udah buka nih ya buat sahabat ragunan jadi kalau misalnya sahabat ragunan berkunjung ke ragunan harus menerapkan tempat tempat yang tadi betul sekali karena betul-betul juga ruas ya luas jadi kalian bisa pilih spot tersendiri kayaknya dan jangan lupa datang diangkap pusat primatas mucer ya karena disini ada yang special nih apa tadi ini wow apa tuh ada yang ulang tahun Kak siapa yang mengerti Sikomu Sikomu belum ada nih tapi kita sudah ditemani oleh perawat satuannya nih ya yang setiap hari merawat dan kamu menyayanginya ya Pak ya dengan penuh kasih saya betul sekali dan kita kenalan aja langsung dengan Pak Dwi selamat pagi apa kabar Pak sehat ya Pak ya Alhamdulillah semoga kamu juga sehat tentunya ya Pak ya di hari ulang tahunnya ini jadi hari ini Sikomu ini orang tahun yang keberapa nih Pak 24 24 Wow udah udah dewasa ya Pak ya kamu ya berapa lama nih Pak bersama dengan kamu nih dari awal dari awal ya Pak ya dari kamu datang ya Pak ya itu kapan 2002 tahun 2002 sudah lama sekali ya Wow itu 19 tahun yang lalu kamu udah disini 19 tahun yang lalu sahabat Ragunan iya berarti dia kesini ketika umur 5 tahun ya Pak ya 5 tahun masih balita waktu itu ya hehehehe kecil ya masih imut-imut ya sekarang udah nggak tahu gitu oke nanti kita lihat nih kamu seperti apa dan kita tanya-tanya Pak Dwi juga tentang kesehariannya dan makanan-makanan juga ya Kak ya nanti juga kalau sahabat Ragunan yang ingin menanyakan tentang Gorila bisa langsung ketik di komentar ya betul di kolom komentar langsung kepadunya oke nah kita lihat dulu mungkin ini kita lihat di dalam nih sahabat Ragunan spesial nih untuk ulang tahunnya komponik ada kado-kado-nya pak ada kado-nya pak ada kado-nya dan ucapan nih wah itu dia komponik wah ini ada kue ulang tahun nih Kak wah di langsung memakan ya Pak Pak itu kue ulang tahunnya tuh ada apa aja sih pak Yang ini aja kita kasih macam-macam buah-buahan ada semangka-melon, ada froweri, atmosa bistala, anggut, iwi itu makanan yang sehari-hari dia makan? iya sehari-hari dia makan ya Pak Quran dia sedang menikmati nih sahabat raguna Membelakangi yak 적극 pembelakangi kita nih kamu dia malu-malu ya Kak ya nah itu tuh kayak Tuhan tuh nah kamu ini kan termasuk primata Gorila ini kan yang paling besar di yang hidup di bumi ya primata terbesar ya kayak mata terbesar Nina beratnya sekarang berapa pak si komu ini pak kiranya di mana 198 oh terakhir di jenis 198 200 kilo kak itu berat ya kayak satu kuinta lebih saya nggak bisa gendong ya kayak gajah nah ini si komu tingginya berapa nih pak si komu ini hampir 1,8 kalau dia berdiri tuh ya pak ya nah nih sahabat ragunan dia telah membuka kadonya nih wuhh dilihat tuh kepo dia wuhh nah jadi Gorila ini merupakan salah satu primata yang DNA nya tuh identik dengan manusianya tuh identik kan dengan manusia itu tinggi kak 98% 98% di dunia DNA nya sama kayak manusia jadi wow saudara jauh ya saudara jauh ya saudara jauh kayak ya maksudnya saudara jauh kayaknya ini masalah Gorila nih wow wow asik sekali sikomu ini Hai nanti hari ini ulang tahun yang ke-24 ya ya jadi dia lahir kapan tuh pak 16 April 1997 1997 lahirnya di mana pak di outlet inggris ya wow tuh tahun 2000 eh 97 kesininya tahun 2002 ya Pak ya Wow jadi Taman Marga Salat warungan kerjasama dengan outlet wild animal park untuk mendatangkan si komu ya dia datang ke sini kalau nggak salah nggak sendirian kan ya Pak ya Oh saudara-saudaranya Oh dia datang ke sini dengan saudara-saudaranya ada kumbo dan kihi kumbo dan kihi dan ternyata ya kaya di Taman Marga Satwa Ragunan ini Gorila tuh cuma ada di Taman Marga Satwa Ragunan Kak dari seluruh Indonesia di seluruh Indonesia enggak Kak enggak cuma di Indonesia di Asia Tenggara bahkan di Asia Tenggara juga di Asia Tenggara nih yang punya koleksi Gorila baru di Pusat Rimata smutzer di Taman Marga Satwa Ragunan jadi kalau misalnya sahabat Ragunan nih mau ngeliat Gorila bentuknya langsung nih nggak cuma di film nih Kak lagi itu ya lagi ada film ya di film King Kong tuh Kak nah ini langsung nih jadi King Kong itu ngikutin Gorila Kak bentuknya ya jadi sebenarnya kalau King Kong beneran nggak ada ya adanya Gorila ini nih si komu lagi membuka unboxing kado-kado nya nih Kak unboxing dia nah Pak Dwi kalau misalnya keseharian dari si komu ini ngapain aja sih Pak kalau Bapak nih kesehariannya nggak ngapain aja nih Pak paling nggak itu sama dengan satu-satu yang kita monitoring monitoring ya Pak ya terus pemberian pakan dan komu ini kesehatannya selalu dipantau sama dokter ya Pak iya nah sahabat Ragunan jadi memang di Taman Marga Satwa Ragunan ini juga selalu dipantau oleh petugas medis atau dokter yang bekerja jadi nggak usah khawatir ya untuk kesehatannya terjamin ya kesehatannya juga untuk makannya juga terjamin wah dia mendekati sini aku penasaran ya bola-bola tuh kalau kita perhatikan ya ya memang sih karena kita identik 98-99% identik sama manusia dia mirip banget nih dari lubang hidungnya Aduh nah ini apa nih kamu kasih apa itu Pak kurma ini edisi ramadhan ya ini belum buka puasa udah makan kurma aja Oh jeruk kita perhatikan deh sahabat Ragunan dari jari-jarinya tuh mirip banget nih sama manusia ada kuku-kukunya juga tuh luar biasa loh Wow ini meminta sepertinya ya Pak gue minta lagi ya nah kayaknya ada pertanyaan nih Kak di Ragunan ada berapa ekor Kak katanya gorilanya ada berapa nih Pak tiga ada tiga ekor kiri dan komu oh di minta tuh barisan baik luar biasa semuanya laki-laki jantan ya Pak ya Oh mereka semuanya tiga-tiganya Waduh kita perhatikan tuh giginya harinya dengan berat 185 kilo dan tinggi 1,8 meter kuat banget dong ini Pak ya Iya kalau nggak salah nih Kak aku pernah baca apa tuh jadi si Gorilla ini berasalah kekuatannya itu kekuatannya dengan 8 laki-laki laki-laki dewasa satu Gorilla satu ekor Gorilla dapat laki-laki dewasa Oh strong sekali ya karena memang primata terbesar juga ya kayak betul Wow terbesar yang masih hidup nih Oke kita ada yang nanya nih Adui kok pernah ngamuk nggak Kak gimana menunjukkan kemarahannya ataupun kegelisahannya ya gimana sih Pak dia akan tes beating Oh tes beating tuh yang gini apa ya memukul dadah tuh biasanya akan dilanjutkan dengan dipukul wermes ini Oh jadi yang apa sih ya yang kotaknya ini dipukul-pukul ya Pak ya Oke jadi memang dia untuk menunjukkan emosinya menunjukkan dominasinya biasanya dia akan memukul-mukul dadanya kake di film King Kong itu Kak betul sekali nah sekarang kan si Komuni usianya 24 tahun ya Pak ya ya dia nanya umur Gorilla biasanya bisa masa hidupnya paling tua sampai berapa tahun sampai 50 tahun sih Oh kalau penangkaran bisa lebih dari 50 tahun lah ya ya kalau di alam lebih rendah biasanya berarti bisa mirip-mirip manusia juga ya panjang juga ya kak ternyata ya kak panjang dia udah separuh estimasinya ya 24 tahun komu Napa Dwi kan udah padu udah 19 tahun ya berarti merawat si Komu dan saudara-saudaranya nih suka dukanya apa sih Pak Dwi merawat Gorilla nih kayak senangnya kelepas biar mereka lagi pada sehat lagi sehat ya kayak ceria gitu ya Pak ya kalau sehat nggak ya kalau pas mereka lagi aktif Oh iya iya karena seperti kita juga nggak selalu sehat terus ya kayak mungkin ada sakitnya tetapi itu ditangani dengan tim dokter ya Pak ya kita langsung berordinasi dengan tim dokter biasanya mereka langsung datang kalau mereka menunjukkan gejala-gejalanya atau petunjuknya tanda-tandanya kalau mereka sakit gitu gimana sih Pak biasanya kan kita lakukan monitoring kalau kosemulia pakaian jadi awal Gorilla sakit itu biasanya kalau anak-anakannya menurut biasanya mereka lincah terus gerakannya biasanya jadi lebih biar mereka sakit kalau sudah menemukan individu Gorilla yang seperti itu biasanya langsung koordinasi dengan tim medis nah itu dia tadi karena Pak Dwi selalu memonitoring nih bagaimana tingkah lakunya bagaimana nafsu makannya sahabat Ragunan sehingga langsung dilakukan tindakan preventif itu ya Pak Dwi ya Wah sahabat Ragunan dari tadi nggak berhenti-berhenti nih Kak yang ngucapin selamat tahun ke Komu nih wah tapi berhenti Komu udah pada begitu Komu tapi berhenti nih ucapin nih Pak Dwi juga jadi seneng ya hari ini ya karena aku pulang tahun gitu kan 12 tahun kak ngerawat ya kak dari datang ke sini kak sahabat Ragunan itu sama dulu kan waktu belajar pengambilan jadi sebelum kita ngerawat sini kan ada sempat kenalan dulu jadi training dulu tuh Pak ya pelatihannya gitu di Indonesia ya Pak Dwi ya berapa lama Pak trainingnya di dulu pertama satu bulan jadi untuk pelatihannya untuk perawatan Gorila sendiri Pak Dwi terbang langsung dok sahabat Ragunan ke Inggris untuk mengetahui nih betul sekali kok kaleng-kaleng kok kaleng-kaleng tuh tentunya udah tentunya pengetahuan tentang Gorila nya Pak Dwi udah luar biasa ya Kak ya oke nah sahabat Ragunan pokoknya kalau misalnya sahabat Ragunan mau datang ke Taman Marga 1 Ragunan kan sudah mulai dibuka dan untuk semua usia ya kak iya untuk semua usia sebelumnya kan dibatusin tuh kak betul sekarang udah semua usia bisa datang ke Rangunan bisa jadi anak-anak yang tadinya belum boleh sekarang boleh tuh kak dan dari KTP mana aja ya kak dari KTP mana aja sebelumnya dari DKI Jakarta aja sekarang boleh dari semuanya tetapi tentunya untuk 4M itu terjatuh ya kak ya jangan lupa 4M itu tadi menjaga jarak betul sekali memakai masker sering-sering mencuci tangan dan menghindari kerumunan menghindari kerumunan apa lagi tuh pak jangan lagi jangan mengganggu satwa oh iya ya jangan mengganggu satwa ya kak jangan mengganggu satwa ya betul sekali karena di Taman Marga 1 Ragunan sendiri itu makanannya sudah tersedia ya pak iya jadi gak perlu dikasih makan lagi iya jadi teman-teman kalau kesini lihat aja amati betul amati lihat bagaimana iya jangan diganggu dan apa tuh pak ada juga ya kalau satwa ini kan mereka punya kebiasaan jadi biasanya setelah makan akan beristirahat makanya mungkin temen-temen kalau pas lagi ke pusat primata susah mencari gorila biasanya setelah kebiasaan setelah mereka makan akan beristirahat dia istirahat ya pak ya saat itu mencari tempat-tempat yang tersembunyi yang tenang gitu ya pak ya cari ketenangan bukan karena gorilanya hilang gitu ya pak ya jadi kita karankan kalau pas pas ke pusat primata pas jam-jam pemberian pakan nah itu biasanya jam berapa tuh pak dari jam 9 jam 12 jam 12 jam 3 sore oh jadi 3 kali nah sahabat Ragunan ini info penting nih dari paduhi sendiri langsung nih kalau mau lihat paduhi masih makan langsung ya jam-jam jam-jam feeding oke feeding tadi istilahnya itu pemberian pakai jadi temen-temen bisa melihat tuh pasti kelihatan kalau jam-jam itu ya jam 9 jam 12 jam 3 oh soalnya beberapa temen-temen sahabat Ragunan bilang nih kak kalau aku ke pusat primata gak ketemu sepengurilanya betul oh mungkin mereka lagi istirahat istirahat betul sekali karena mereka sembunyi iya dia ingin diganggu ya kak ya mencari ketenangan ketenangan ketenang dulu gitu kan biar makanannya turun ke bawah nah ini ada yang nanya nih pak apakah mereka berantem kan berantem gak sih dengan yang lainnya ya ya di gorila kan ada hirarki hirarki itu biasanya kan timbul terkelahian makanya sekarang kita ingin digabung oke jadi mereka kalau digabung mereka akan timbul hirarki itu tadi ya yang paling kuat yang berkuasa jadi untuk meminimalisir atau menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan jadi mereka ditempatkan di lokasi-lokasi yang berbeda oke jadi memang tidak komunal ya kak ya kita lihat oke sahabat ragunan kalau ada yang mau ceritanya ya langsung aja ke kolom komentarnya ya sahabat ragunan kak maksudnya pakai jekard bisa gak ya memang kita masuknya pakai jekard ya tentunya nah infonya lagi nih kak banyak yang belum punya atau lupa bawa kak jangan khawatir betul pokoknya jekard dari manapun dari Transjakarta atau dari yang lain itu selama dia namanya jekard dari bank DKI itu bisa digunakan kak kalau misalnya lupa bawa berarti membeli lagi atau yang belum punya beli lagi seharga 35 ribu itu sudah termasuk ya di sini sudah disediakan sih ya kak betul sekali kalau lupa ketinggalan atau belum punya bisa langsung beli disini iya betul sekali kak nah ini kamu masih menyantap semangka sepertinya ya kak ya ini semangka masih asik dari tadi nikmati kue ulang tahunnya nih kak nah pak selama masa pandemi kemarin nih pak selama berapa ya mungkin hampir 2 bulan tidak ada kunjungan dari pengunjung bagaimana perilaku komu sendiri nih pak dan gorilla lainnya kayaknya juga lebih gini juga lebih tenang juga ya pak ya dan untuk pakannya sendiri pak aman ya pak nah betul sekali sobat ragunan jadi iya kalau saya kan dari ragunan ini milik Pemprov DKI Jakarta jadi untuk makanannya ditanggung APBD kak masalah gitu sudah dianggarkan sendiri ya kak ya jadi alhamdulillah selama pandemi kita tidak terdampak ya terdampak secara langsung ya untuk pakan satuannya untuk pakan dan kesehatannya dari hewan-hewan di Taman Margasatu Ragunan tetap aman ya kak iya sobat ragunan oh dari tadi tadi udah kita jelasin ya kalau balita bayi bayi jangan bawa bayi deh panas iya balita kalau mau kesini boleh sudah boleh tidak ada batasan usia semua usia semua KTP mana aja boleh berkunjung ke Taman Margasatu Ragunan betul sekali tetap menggunakan masker dan menjaga jarak tadi ya kak ya 4M tadi nah ini menikmati jeruknya nih kak jeruk jeruk sankis ya pak ini saya lihat buahnya memang mewah-mewah nih ya pak ya jeruk sankis jeruk sankis jeruk sankis ya buah-buah eksotis juga buah-buah eksotis juga ya karena memang yang terbaik yang diberikan untuk primata disini ya pak favoritnya kamu apa nih pak makanan favoritnya iya ada anggur ada buah-buah eksotis yang ada di Indonesia iya 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 buahnya kayak manggis manggis tuh pak iya terus ke semak juga mereka sangat cukup oh justru yang yang eksotis ya jadi sahabat ragunan kayak Markisa tadi ya pak ya manggis kesemak nah ini dia membawa satu guntungan oh semangkanya tuh dia pilih juga wah dia makan buah-buahan iya sayur-sayuran iya omnivora kayaknya eh apa sih iya ya omnivora ya pak ya nah itu kok oke kita lihat beberapa ada gantungan kayu nih pak yang isinya makanan terus ada tali-tali bergelantungan itu fungsinya untuk apa sih padui itu enrichment jadi untuk penempatan pakan sama untuk bermain mereka juga oke jadi enrichment ini oke jadi itu enrichment ya kaya enrichment ini pengayaan ya nah jadi memang itu di ditaruh atau dipasang ya padui ya untuk jadi ini digunakan sarana-perasaran mendukung satwanya untuk bisa berperilaku seperti dia aslinya nih jadi seperti kaya di alam liar kan dia sukanya mencari makanan ya nah salah satunya disini diberikan enrichment jadi dia buat dia manjat-manjat loncat-loncat keadaan bermain-bermain supaya seperti di alamnya ya kaya iya kita lihat ada tali-tali juga nih nah tali-tali kayak gini dia manjat nih pak dui manjat kesini dia wow oke nah komu wah ini komu nih minta turmanya lagi nih kak tau aja hai komu kok itu buah apa itu pak tadi barusan mbak ciplukan ciplukan ya ciplukan wah sahabat ragunan ini kuning sekali ya itu buah eksotis sekali kak ciplukan doyan ciplukan wah satu rumah ada jeruk juga itu dia kalau dipanggil datang ya pak ya atau cuma orang-orang tertentu aja nih iya tertentu so padui mungkin tadi dipanggil udah langsung keluar pak jadi langsung ini ya nah jangan buang nah kadang-kadang kalau pengunjung yang kesini tuh kayak suka kebauan nih pak kayak bau sesuatu nih jadi kalau lewat kandang gorilla tuh itu bisa dijelasin gak pak ciri khas mereka sih jadi dari bau keringat mereka oh jadi itu keringat ya bukan air seni atau apa ya keringat memang aromanya itu ya pak ya aromanya seperti itu memang untuk menunjukkan ada dirinya mungkin apa ya di inggris juga bau mereka emang seperti itu juga setelah kayak gitu ya pak oke sahabat ragunan komu rupanya iya sudah mencari melonnya nah jadi kan pak duwi sempat menjelaskan kalau mereka apa beating chest beating chest beating itu menunjukkan kalau mereka sudah tidak nyaman atau marah ya ekspresi marah anak yang memicu di mereka merasa tidak nyaman sendiri tuh apa tuh Pak kalau gorila kan sebenarnya mereka itu sapa yang tidak suka suara gaduh Oh mereka tidak suka suara gaduh Oke terlalu ramai itu salah satu pemicunya ya Pak ya tuh jadi sahabat ragunan kalau kesini jangan gaduh cukup diperhatikan aja ya cukup perhatikan supaya mereka juga nyaman ini ada yang nanya Pak kamu mandi nggak Pak untuk gorilla tidak mandi kita mandikan jadi biasanya mereka kalau merasa panas tubuhnya biasanya disini kan ada water niple ya Oh biasanya mereka akan basahi tangannya dan biasanya dikosak ke badan ya jadi biasanya itu ada semprotan yang biar sendiri ya kayak yang mandi ya Pak ya ibaratnya biar dia sendiri yang membersihkan gitu tidak dimandikan Kak bati tidak dimandikan tapi dia takut air nggak takut air soalnya kalau orangutan itu takut air tuh Pak kalau gorilla gimana Pak Dwi takut bermain air juga sih udah suka main tapi nggak terlalu basah gitu ya Pak ya Oke jadi dia makan melonnya nih sahabat ragunan Wow waduh seger banget kayaknya ya seger banget jangan kepengen ya seger-seger melun semangka gitu kan sama kurma tadi udah dimakan kurma Kak nanti kayaknya kita buka segera puasa jadi kepengen beli as buah ini Oke ada lagi yang mau bertanya sahabat ragunan silahkan tertanyakan nih sama padunya nah paduikan disini ada tiga ekor ya Gorilla di Taman Marga Satwa ragunan ini ada komu ada siapa ini umbo dan kihi nah cara membedakannya gimana Pak antara mereka ketika bertiga ya sama aja deh begini-begini untuk Pak Bapak Dwi yang tahu nih gimana nih Pak bedanya Pak ya dari mukanya juga beda dan kebetulan kalau di Gorilla kan ada ciri khas di hidung gitu kan Oh kayak kita punya sidik jari mereka hidungnya tuh Oh ada ada apa ya ruasnya atau gurat hidungnya berbeda Oke dia ingin meminta kurma lagi nih rupanya panjang-panjang ya Pak suaranya tuh sahabat ragunan Oh ada yang nanya nih Pak kamu bisa bahasa isyarat nggak kalau ngobrol sama kipernya enggak sih enggak ya tapi dia kalau dipanggil sama kipernya langsung langsung ngerti ya kayak bahasa kalau ikatan batinnya kata sudah terbentuk selama 19 tahun dengan padui hahaha Oke dia mencari lagi untuk sahabat ragunan yang mau datang ke Taman Marga Satwa ragunan tentunya sudah dibuka ya kaya dibuka untuk semua usia jadi sudah tidak dibatasi lagi kalau mau mengajak adik-adiknya keponakannya ke ragunan sudah bisa keluarga ya oke ya nanti untuk lebaran itu buka tuh nggak nih Kak lebaran kurang tahu sih kita masih menunggu info pokoknya info lebih lanjutnya nanti langsung aja pantau di Instagramnya yaitu di at Ragunan Zul di at Ragunan Zul paling update di Instagram betul sekali Hai dan sahabat ragunan jangan lupa ucapin selamat lang tahun di kolom komentar itu ya ya 24 tahun Oh ada yang nanya jadwal makannya jam berapa tadi sudah dijelaskan ya sama padui jadwal makannya itu jam 9 jam 12 dan jam 3 sore jadi kalau sahabat ragunan pengen melihat si kamu atau atau saudara-saudaranya di sini datangnya jam segitu jam segitu dan bisa melihat lagi ya karena seru banget gitu kita ngeliatin dia makan makanan jadi keping eh iya soalnya biasanya kadang-kadang ada yang nggak ketemu nih udah kok pusat primatas muncul tapi nggak ketemu gorilanya Oh padahal mereka sedang istirahat setelah makan dan ada perilaku unik loh di gorila apa tumpah perilaku unik ya perilaku regurgitasi jadi mungkin teman-teman kalau lagi melihat gorila memuntahkan makanan jadi mereka itu tidak dalam keadaan sakit jadi mereka kalau mendapatkan makanan yang disuka akan dimuntahkan untuk dimakan kembali berulang-ulang sampai rasa makanan itu hilangnya oh gitu jadi perilaku tadi memuntahkan untuk makannya lagi ya Pak dimakan kembali oh gitu sahabat ragunan jadi kalau misalnya kalian melihat nih gorilanya muntah apa dia sakit tentu tidak tidak seperti itu karena emang ada perilaku unik ya Pak ya tapi regurgitasi jadi misalnya nih dia suka manggis dimuntahin lagi semakan yang lain dimakan lagi sampai ngasih baru dimakan deh itu unik banget ya kayak adenanya nih pak gorila dapet vaksin dulu mungkin udah udah ya tetap ada vaksin ya sudah dilengkapi Oh sudah dilengkapi dan disini pasti juga dipantau sama dokter hewan dikasih vitamin-vitamin juga ya Pak ya pastinya untuk menjaga kondisi mereka asal kamu dari mana kamu akhirnya di Inggris sahabat ragunan tuh manjat dia nah ini nih fungsi dari enrichment itu tadi nih sahabat ragunan dia manjat ke atas si sahabat ragunan ya jadi kalau di alam mereka suka manjat-manjat kali ya Pak ya betul manjat pohon juga ya Kak dan kamu paling pinter untuk manjat pohon kebetulan di inklusur ada pohon kelapa jadi kalau pas lagi berbuah dia ambil sendiri tuh Pak sendiri serius Pak ya kayaknya ada di videonya di bisa dilihat bisa dilihat nah jadi kan nih Kak jadi kamu tadi kan habis makan ya kayak dia mencari spot yang enak gitu Kak untuk menikmati atau mencerna makanan lebih lanjut nih Kak Oke jadi kamu udah nggak terasa nih Kak kita udah ngobrol-ngobrol gitu kan banyak pengetahuan-pengetahuan juga nih Kak Gorilla dan kita sudah merayakan ulang tahun yang kamu dengan memberikan kue bukan kue ulang tahun kue berupa buah-buahan tentunya ya Kak ya Oke sampai terkari kita mungkin sudah 30 menit ya betul sekali dan banyak pengetahuan yang kita berikan dan jangan lupa kalau misalnya mau keragunan ragunan sudah dibuka dan menggunakan 4M tadi ya Kak cuci tangan memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan gitu ya kita ucapkan terima kasih terima kasih Pak Dwi luar biasa Pak Dwi manta ya sudah 12 tahun merawat si kamu dan saudara-saudaranya dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat ragunan yang sudah bergabung ya selamat berpuasa ya selamat berpuasa sampai jumpa di kesempatan live selanjutnya selamat menikmati